Alhamdulillah Alhamdulillah Mari Sekalian Yang saya hormati Bu Ustadz yang saya komponen Kita memulai Kitab Ikam Alhamdulillah Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Bisa mengambil pahidah daripada Penjagaan kita Dan kita memulai Daripada Mengkaji kita ahitam Lalu kita ketahui siapa sosok Mengarangnya Yang kita dengar dengan Itu Atulillah Asalkan dari Nah beliau itu Mengarang kitab ini Nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad Bin Abdul Karim Bin Abdul Rahman Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Bin Hussein Bin Atulillah Wapad tahun 79 Hijriah Di Cairo Umur dia Kalau tidak salah Sekitar 59 tahun Lahirnya itu 650 Hijriah Meninggal Tahun 709 Hijriah Di Cairo Lahir di Askandaria Sekarang Atau Askandari Nah Kitab ini Kitab Hikam ini adalah Matan Satu matan Satu matan Lalu banyak Para ulama Yang Mensarah Banyak Kalian Yang Menurut Sheikh Ahayat Asindi Katanya Bahwa Hal Hikam ini Ada Berjumlah 260 Hikmah 64 Hikmah Jadi Baik Atau Kata Mutiara Kalau Menurut Memang Sari Ada Berapa Ulama Mengatakan bahwa Berjumlah 205 Hikmah Itu Luar Biasa Isinya Itu 10 Kebunian Kehebatan Bahkan Kata Berapa Ulama Andai Kata Bacaan Sholat Boleh Diganti Bukan Dalam Bukan oleh Al-Quran Boleh Diganti Bukan Al-Quran Maka Kita Melayap Sebagai Bacaan Sholat Kemudian Juga Guru-guru Yang paling utama Dalam ilmu Tasawuf Adalah Abu Abbas Al-Mursi Guru utamanya Dalam hal Ilmu Tasawuf Lalu Abu Abbas Al-Mursi Berguru Kepada Abu Hassan Asad Jali Sufi Terkenal Ashur Bahkan Salah satu Karahmahnya Abu Hassan Asad Jali Juga dengan Karahmahnya Mbak Kira Ini Berkatakan Bahwa Karena suatu hari Murid Abu Hassan Asad Jali Berkata Wahai Tuhan Wahai Syekh Kenapa Engkau Tidak mengaram Kitab Berkata Orang murid Kepada Gurunya Abu Hassan Asad Jali Dan Abu Hassan Asad Jali Berkata Nanti Yang mengaram Kitab adalah Murid Murid Muridnya Saya Ketanya Tidak Itu Namanya Ibn Al-Tuhillah Yang mengaram Kitab Tasawuf Torikohnya Abu Hassan Asad Jali Kemudian Apa-berapa Salah satu Karahmah-Karahmah Yang Banyak Dibijak Berbicara Orang Adalah Ketika Seorang Murid Al-Kamal Al-Hamam Al-Hamam Beliau Berjiarah Ke kuburannya Nanti Nanti Lalu Membaca Surah Ketika Membaca Sebagian Dari mereka Ada yang Salah Ada yang Bahagia Dalam kuburannya Ada suara Suara Nanti Bahaya Kamu dan Saya Yang Selamat Yang Bahagia Hanya Seh Kamal Ini Ketika Meninggal Bermasyidat Agar Kalau Meninggal Di kuburkan Di Buranya Seh Abu Al-Tuhillah Ada suatu Saat Ada seorang Murid Ibn Al-Tuhillah Pagi Haji Ke Mekah Di Mekah Itu Ketika Melihat Beliau Ketika Sa'i Lihat Ketika Wukud Melihat Beliau Ada Di Lalu Pulang Setelah Selesai Ibn Haji Pulang Bertanya Kepada Teman-temannya Betul Enggak Apa Nanya Syekh Ibn Al-Tuh Pergi Haji Tidak Pergi Haji Tahun Ini Ada Di Rumah Penasaran Datang Kepada Gurunya Itu Lalu Bertanya Guru Saya Waktu Sebelum Datang Ditanya Oleh Gurunya Hei Kamu Apa Yang melihat Waktu Ibn Haji Saya Melihat Guru Di Sana Orang Besar Bisa Berkali Dunia Yang Banyak Kita Baca Baca Oleh Ulama Ulama Baik Kita Mulai Saja Bepada Hikmah Berikutnya Yang akan Kita Baca Berkata Berkata Al-Hikmah Berkata Ibn Ata'illah Asalkan Dari Al-Hikmah Al-Anhu Al-Kalimatul Ula Al-Hikmah Al-Ula Berkata Hikmah Yang pertama Maksud Daripada Ciri-ciri Berkantung Seseorang Terhadap Amal Ialah Berkurangannya Harapan Seseorang Ketika Terjadinya Kemahsiyahat Seseorang Terhadap Amal Adalah Berkurangnya Harapan Ketika Terjadinya Dalam Seseorang Kemahsiyahat Kalau Orang Yang Abid Orang Tukang Ibadah Maka Ketika Dia Terjerembab Di dalam Masyiat Harapan Masuk Surganya Harapan Selamat Dari Nelakanya Itu Berkurang Berkurang Terhadap Amalnya Bagi orang Yang menjalani Jalan Tolikot Atau Salik Atau Murid Ketika Bagi Bagi seorang Bagi seorang Habid Atau Dia Besar Harapannya Mendapatkan Khusus Kepada Allah Kalau Dia Beramar Soleh Sebaliknya Kalau Dia Mengalami Ketika Ketika Pesetan Bermasyiat Maka Bagi seorang Habid Dia Berkurang Harapannya Menampakan Surga Dan Dijauhkan Denerah Juga Berkurang Harapannya Bagi orang Yang menjalani Salik Atau Murid Terhadap Sampai Kepada Marifah Itu Ciri Orang Orang Yang Berhadap Amal Amalnya Bagi Orang Yang Sudah Arif Bila Dia Nggak peduli Dengan Amal Amalnya Karena Dia Yakin Bahwa Dia Berbang Teguh Terhadap Ketaruhnya Allah Pemberian Orang Dan Ketaruhnya Allah Baik Dia Mengalami Maupun Cerita Pleser Dia Tetap Harapannya Tidak Berkurang Terhadap Rahmat Dan Kurina Allah Itu Orang Orang Yang Arif Jadi Dia Hanya Berbang Tunggu Terhadap Rahmat Dan Allah Rahmat Dan Kurina Allah Itu Yang Menjadi Pegangan Orang Orang Yang Arifin Orang Yang Sudah Marif Kenapa Ketika Seorang Terpleset Kemahsiyatan Dia Berpikir Berarti Bahwa Allah Lagi Menjalankan Kodohnya Allah Pada Dia Itu Yang Dia Terlintas Dalam Hati Dia Tetap Harapannya Terhadap Rahmat Dan Karuna Allah Tidak Berkurang Sedikitpun Ketika Dia Terpleset Dalam Kemahsiyatan Karena Dia Merasa Yakin Bahwa Berhasilnya Seseorang Mencapai Puncak Marifat Atau Di masa Seseorang Kesurga Itu Mata Karena Arhamat Allah Mata Karena Terunia Allah Bukan Karena Amal Solehnya Dan Ketaatan Itu Menurut Orang Yang Sudah Arif Itu Satu Hikmah Yang Pertama Termasuk Dari Ciri Pengatuh Seorang Amal Atas Amal Amal Amalnya Harapan Indah Wujud Jalan Ketika Terdapatnya Kemahsiatan Pada Dirinya Nah Ini Juga Menjadi Pengajaran Kepada Kita Bahwa Kita Mesti Nashat Mesti Kita Semangat Giat Bahwa Kita Mesti Hanya Berpanggung Terhadap Rahmat Dan Karuna Allah Mesti Memposisikan Sebagai Hamba 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 Yang Memang Hina Hina Dina Lemah Sehingga Kita Butuh Ketolongan Allah Butuh Arunia Allah Butuh Ma'ona Allah Butuh Ismanya Allah Pemiharan Allah Sehingga Kita Bisa Dengan Daya Upaya Allah Kita Bisa Ismanya Taat Dan Kita Bisa Menjauhi Kemah Sihatan Sehingga Ketika Kita Menjauhi Kemah Sihatan Itu Harus Dan Dari kita Teman Semata Ini Karena Daya Upaya Allah Yang Allah Berberikan Pada Kita Karena Kita Hamba Allah Hamba Yang Memang Lemah Butuh Untuk Allah Dan Memang Kita Hikam Ini Sesaranya Adalah Bimana Seseorang Itu Bisa Memposisikan Dirinya Benar-benar Sebagai Seorang Hamba Ubudiyah Kehambaan Kepada Allah Dan Bisa Menuruskan Diri Menurunkan Hak-hak Ketuhanan Allah Makin Dia Bisa Memposisikan Dirinya Sebagai Hamba Allah Yang Sebenarnya Maka Itu Yang Bisa Menyebabkan Atau Memudahkan Orang Bisa Mencapai Gajah Maka Nah Ada Beberapa Ulama Yang Saya Kutip Daripada Syihai Muhammad Al-Baqid Ulama Dari Barabai Barabai Kalimantan Selatan Beliau Juga Mengulaikan Tentang Ikmah Yang pertama Ini Beliau Menerangkan Bahwa Amal Amal Ibadah Kita Amal 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 Allah Itu Ada Tiga 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 Ada Amal Syariat Ini Untuk Beri Islah Jasad Untuk Memperbaiki Jasad Jasman Yang Kedua Amal Torikot Amal Torikot Untuk Memperbaiki Hati Yang ketiga Adalah Amal Hakikat Untuk Memperbaiki Itu Menurut Bama Paran Dari Kihaiji Muhammad Abakhi Amal Saat Ini Terbagi Tiga Yang utama Intinya Satu Obat Sama Dengan Imam Guzali Obat Pertama Kedua Takwa Ketiga Istiqomah Takwa Itu Intinya Ibadah Kepada Allah Macem-macem Sholat Sholat Walsah Haji Sebagainya Termasuk Menjauhi Harangan Allah Istiqomah Istiqomah Terus Menerus Dalam Hal Taat Kepada Allah Itu Inti Daripada Amal Sari'at Satu Tobat Dua Takwa Tiga Istiqomah Kemudian Amal Torikot Intinya Ada Tiga Banyak Banyak Juga Amal Amalnya Sabar Bersyukur Menjodoh Menjodoh Sebagainya Tapi Terhimpun Dalam Tiga inti Satu Ikhlas Dua Tidik Benar Dalam Hal Beribadah Yang ketiga Tuman Hati Dalam Allah Itu Inti Amal Torikot Kemudian Amal Hakikat Ada Tiga Intinya Satu Mokorobah Asal Diabasi Oleh Allah Dua Misyahadah Bisa Melihat Allah Dengan Mata Hati Dan Ketiga Bisa Marifat Ini Tiga Macam Amal Ada Amal Syariat Amal Afrikat Barangkali Nama sekalian Pembahasan Tentang Hikmah Yang pertama Daripada Kitab Al-Hikmah Sama juga Bahwa Ibnu Tuhya ini Sejaman Dengan Ibnu Taimiyah Bahkan Kedua Beliau ini Suka Terjadi Perdebatan Sengit Lalu Tambahan Juga Bahwa Ibnu Tuhya ini Tidak Mengalami Tiga Pasel Pasel Kehidupan Dalam Menjalani Harat Pertama Pasel Bahwa Dia itu Hanya Berpikir Tentang Pikis Juhir Saja Tentang Tasawuf Awalnya Karena Kakek Beliau Sangat Anti Dan Tasawuf Kakek Beliau Itu Pasel Pertama Pasel Kedua Itu Beliau Berhubungan Dengan Gurunya Abu Abbas Amursi Yang Fati Berpikir Kalau Betul-betul Abu Abbas Amursi Itu Orang Baik Pasti Baik Itu Ada Kiri-kirinya Lalu Beliau Mendekati Mendekati Abu Abbas Amursi Setelah Berdekat Lalu Tertarik Dan Ingin Berguru Kepada Abu Abbas Amursi Akhirnya Beliau Ikut Tasawuf Itu Pasel Kedua Pasel Ketiga Adalah Ketika Beliau Pindah Dari Astakandari Ke Cairo Jadi Berbesar Di Cairo Sampai Meninggah Pasel Ibu Terima Maaf Maaf Bila ada Kesalahan Tidak Kalau ada Tambahan Tambahan Saya Sampai Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih